Halo teman-teman, kali ini kita akan bikin obat rumput yang sangat ampuh dan bikinnya paling cepat ya teman-teman ya Ini 5 menit jadi teman-teman, bahan-bahannya apa saja ya bahannya mudah didapat ya teman-teman ya Kita menggunakan ragi teman-teman, ragi yang berasal dari pasar Kita pakai 2 biji saja, lalu bawang putih, lalu yang ketiga soklin atau deterjen Fungsinya seperti apa nanti kita jelaskan sambil kita praktekkan caranya ya Pertama-tama siapkan air seperti ini teman-teman Sekitar ukuran 1 liter, karena kita mau nyemprotnya cuma di samping rumah saja Daripada kita beli-beli obat, mendingan kita bikin sendiri saja Di warung banyak untuk ragi seperti ini Seribu ke-2 Nah, kita masukkan untuk raginya pertama-tama Nah, untuk ragi ini memang sudah terbukti ya teman-teman ya Sudah sering digunakan sebagai penghancur tanaman Atau yang bisa mematikan tanaman Sering digunakan untuk obat semprot Secara tradisional Nanti kita buat yang lebih besar Yang lebih banyak Tapi untuk kali ini yang di samping rumah saja Nah, ini untuk ragi ini fungsinya dia yang bisa membunuh tanaman Lalu yang kedua Deterjen seperti ini teman-teman Jadi deterjen ini Fungsinya sebagai perekat ya teman-teman ya Kalau disini banyak Ada petani coklat disini Kalau nyemprot-nyemprot pohon kakao Biasanya dikasih sunlake atau soklin seperti ini Itu gunanya Itu supaya lebih merekat Jadi bukannya yang membunuh itu bukan deterjennya Tapi raginya teman-teman Kita masukkan Untuk ragi ini Oh, untuk deterjennya ini kita pakai Separuh tidak apa-apa Mau satu tidak apa-apa Satu justru lebih merekat nantinya Untuk nyemprot di sebelah rumah Kita tidak perlu beli-beli Kalau beli sekarang 60.000 Jadi Kalau kita bikin ini cuma 2.000 perak cukup 1.000 perak 1.500 Bisa jadi obat yang ampuh Nah, obat ini Khusus di samping rumah ya teman-teman Karena memang sangat mahadasyat teman-teman Mau Maksudnya Untuk 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 itu nanti Kalau sudah disemprot Lama tumbuhnya Yang selanjutnya Yaitu Owang putih Owang putih ini Fungsinya apa Owang putih ini Mengandung ZPT ya teman-teman ya Mengatur tumbuh Mengatur tumbuh Jadi Kalau kita Menggunakan Bawang putih ini Akan lebih cepat Nantinya Dia menjalar ke akarnya Teman-teman Maksudnya Matinya Sampai ke akar Kalau kita Menggunakan Bawang putih Kadang-kadang Bisa diganti Dengan pupuk Orea Supaya lebih menjalar Sampai ke akar Matinya Jadi Bawang putih juga Sama Teman-teman Jadi disini Tempat kami ini Kalau Nyemprot di ladang Pakai Obat Dari toko Tetap Biasanya Banyak Yang sudah paham Yang sudah tahu Dicampur lagi Dengan bawang putih Supaya matinya itu Rumputnya Sampai ke akar-akarnya Untuk bawang putih ini Kita gerus ya teman-teman Kita gerus Boleh menggunakan Leyeh Atau apa Yang penting Dia hancur Ditumbuk Lembut Baru dimasukkan Untuk gerusnya Kita percepat Saja ya Nah ini Sudah kita gerus Langsung Kita masukkan Saja ya Seperti ini Oke selanjutnya Kita siapkan Sprayer Yang buat Nyeprotnya Ya teman-teman Ya Kita Masukkan Karena kita Cuma nyeprot Samping rumah Dekat rumah Jadi Satu liter ini Cukup Menurut saya Karena di Samping rumah Tidak terlalu Lebar Kita tidak perlu Beli obat Yang mahal-mahal Kita Oke Nyeprot Nah seperti ini Jadinya Teman-teman Banyak yang kotoran Kalau bisa disaring Ya masukinnya Ya Untuk Satu kali Pakai Ya Seperti ini Nah Langsung Bisa kita Gunakan Kita semprotkan Di samping rumah Atau Di tempat-tempat Yang lain Jadi Tidak perlu Beli obat Orang Cuma sedikit Kebutuhan kita Juga sedikit Jadi Tidak perlu Bikin Banyak-banyak 5 menit Jadi Teman-teman Tidak susah Bikinnya Tinggal Untuk mempraktek Kanyap Teman-teman Pasti bisa Tinggal Disemprotkan Saja Ke Rumput Yang akan Kita Matikan Ya Teman-teman Sampai Jumpa Di video Kami Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa